Intro Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sahih muslim bahwa man soma ramadana barang siapa yang puasa bulan ramadhan thumma adba'ahu sitan min syawal maka ini seperti puasa sepanjang tahun bagaimana kita memahami hadith ini bahwa hadith ini para ulama sepakat hadith ini adalah sahih hanya saja apa fikih atau hukum yang bisa kita ambil dari fikih tersebut dari hadith tersebut hadith ini menjadi dasar disunahkan bagi kita berpuasa di bulan syawal namun penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa tanggal satu syawal adalah hari di mana kita diharamkan berpuasa karena pada tanggal satu syawal adalah hari di mana kita disyariatkan diperintahkan oleh Allah s.w.t setelah berpuasa selama satu bulan untuk menikmati hari itu dengan makan dan minum dan bergembira jadi termasuk sunnah nabi s.a.w. di tanggal satu syawal kita itu makan, minum, dan bergembira maka kalau kita hubungkan dengan ayat wali tukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tasyukurun pada hari itu kita bertakbir dan kita bersyukur kepada Allah s.w.t lalu bagaimana kita melaksanakan puasa enam hari dari bulan syawal itu para ulama mengatakan bahwa puasa enam hari di bulan syawal itu tidak harus berurutan boleh kita cicil dan boleh juga kalau kita ingin melakukannya secara berurutan untuk konteks kita di Indonesia biasanya pada tanggal satu, dua, tiga dan bahkan ada yang sampai satu minggu ada momen silaturahim dengan sanak kerabat di bulan syawal ini maka yang terbaik bagaimana apakah kita pada tanggal dua syawal itu memulai puasa syawal ataukah kita menunggu mengakhirkan puasa sunnah syawal agar kita bisa bergembira, bersilaturahim mempererat kekerabatan nah dalam hal ini perlu kita lihat bahwa sunnahnya puasa syawal itu adalah sunnah yang sifatnya muasa boleh kita cicil, boleh kita akhirkan nah dengan kita mengakhirkan kita bisa mempererat persaudaraan misalnya ketika kita bertamu sementara kita berpuasa maka tentu orang di mana kita kunjungi merasa tidak nyaman apabila hidangan yang dia hidangkan tidak kita konsumsi begitu juga kita sebagai tuan rumah apabila kita ada tamu kemudian kita menghidangkan makanan maka dia tidak akan menikmati makanan itu kalau kita berpuasa maka alangkah lebih baik apabila dalam situasi kita masih bisa silaturahim berkunjung menerima tamu atau bertamu kita mengakhirkan puasa syawal dalam rangka apa? kita menggabungkan dua kebaikan kebaikan sebagai penerima tamu atau orang yang bertamu kemudian yang kedua kebaikan kita dalam menjalankan puasa syawal dan perlu menjadi catatan bagi kita bahwa hadis itu adalah siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti enam hari dari bulan syawal artinya bahwa hikmah atau fadilah dari puasa seperti puasa sepanjang tahun itu adalah bagi mereka yang puasa di bulan Ramadan dan diikuti dengan enam hari di bulan syawal ada ulama yang kemudian menganalisa bahwa satu kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh kali kebaikan artinya satu hari kita berpuasa itu dilipatkan menjadi sepuluh maka kalau kemudian 36 hari kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan syawal artinya serupa dengan puasa 360 hari dan inilah hitungan dalam satu tahun mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk menyambut atau mengisi di bulan syawal ini jangan sampai berlalu tanpa kita memanfaatkan kesempatan yang Allah SWT berikan dengan puasa sunnah di bulan syawal selamat menikmati 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 selamat menikmati